Inilah tampang pegawai dinas perhubungan yang membela anak DPRD Wajo menganiaya tukang parkir. Untuk aksinya membela anak DPRD Wajo, pegawai di sub itu pun mendapat teguran hingga dinonjokkan. Diketahui pegawai di sub Wajo itu bernama Muhyunus. Dari video yang beredar, nampak Muhyunus membela putra DPRD Wajo yang berinisial ASW. Alih-alih melerai, Muhyunus justru membentak dan memarahi staf toko yanglah hanya dikelola oleh tukang parkir Suwardi. Setelah terlibat percecokan dengan staf toko, Muhyunus pun dilerai oleh sesama rekan pegawai di sub. Dinas perhubungan Kabupaten Wajo pun langsung bertindak, selesai mengetahui Muhyunus terlibat dalam kasus yang sedang banyak disorot orang. Lantas di sub, Kabupaten Wajo langsung membebas tugaskan Muhyunus sejak selasa 31 Januari 2023. Hal tersebut pun diketahui dari akun Instagram at Dishup Wajo yang mengunggah surat edaran. Selain dibebas tugaskan, Dishup pun menarik kendaraan dinasi yang digunakan oleh Muhyunus. Diketahui sebelumnya viral video di media sosial ASW menganiaya tukang parkir bernama Suwardi. Diketahui peristiwa itu terjadi di Jalan Andi Pagaru, Kelurahan Tedau, Bukabupaten Wajo pada Senin 30 Januari 2023. Nampak ASW tiba-tiba menendak dan memukul korban. Tindakan tersebut hingga membuat sang tukang parkir terpental dan berjalan sempoyongan. Di video selanjutnya, ASW pun berdebat dengan wanita staff doko. Saat itulah, Muhyunus beraksi membela ASW dan turut membentak wanita tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!